Dari serolangun kita ke Tebo, pemirsa Jelang Idul Adha 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Tebo akan melakukan pengecekan hewan ternak yang akan dikorbankan pada hari raya. Ternak yang belum diperiksa tidak akan dianjurkan untuk dipotong. Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Tebo akan melakukan pengecekan kesehatan hewan ternak yang akan dikorbankan. Penjabat Bupati Tebo, Aspan menegaskan, bagi pemilik ternak yang tidak mau dilakukan pengecekan kesehatan, tidak akan direkomendasikan untuk dipotong karena dikhawatirkan tidak sehat. Kuku dan mulut masih ada, ini perlu dilakukan pemeriksaan. Dan kita akan turunkan nanti dari pihak pengecekan untuk mengecek sapi-sapi yang akan dipotong untuk korban, untuk diberikan rekomendasi. Jadi sapi yang tidak dapat rekomendasi, ini tidak akan dilakukan pemotongan. Nah, istilahnya harga bahan cukup stabil, dan kita juga waktunya terhadap harga cabai, harga-harga petani yang selama ini melonjak naik, sekarang kan turun drastis nih. Nah, bagaimana kita berupaya agar pihak petani juga nanti terlalu anjiloh, sehingga kaya jual mereka tidak balik. Kemudian data dari Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan atau Bunakan Kabupaten Tebo, ada 3.910 ternak yang akan dikorbankan pada tahun ini. Dengan rincian 587 ekor sapi, 220 ekor kerbau, 2.482 ekor kambing, dan terakhir 621 ekor doma.